Intro Sejumlah awak media dan tamu undangan tak diindahkan untuk masuk menghadiri acara pelantikan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi atau Sekprof Maluku Utara Andi Batali Rafuang dilantik secara resmi oleh Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dan sekaligus pengambilan sumpah jabatan oleh Sekprof Maluku Utara saat pelantikan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Gubernur Maluku Utara Lantai 4 Gosale Puncak Sovivi pada Senin 2 Desember 2019 Para wartawan dan tamu undangan lainnya yang tidak diizinkan masuk karena dengan alasan dari salah satu ajudan Gubernur yang mana mengatakan bahwa Pak Gubernur sudah masuk ke dalam Ruang Rapat jadi sudah tidak bisa lagi untuk masuk Sementara pantauan media ini, lokasi kegiatan terlihat jelas banyak tamu yang hanya berdiri di luar ruangan karena tidak bisa masuk untuk menyaksikan sesi acara pelantikan tersebut Tak hanya itu, beberapa orang satuan Polisi Paman Praja atau Satpol PP juga sempat mengeluh karena menuntut mereka ajudan Gubernur tersebut sudah melangkahi tugas dan tanggung jawab mereka sebab ajudan Gubernur menutupi pintu masuk dari depan Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Terpisah, Gubernur Abdul Ghani Kasuba saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak boleh ada ajudan yang menghalangi pintu masuk apalagi saat wartawan melakukan peliputan sembari mengatakan akan memarahi ajudan tersebut Demikian Sofifi, Sofardi, TV Online Tidore